Bagaimana cara membeli ikan oskar yang sehat atau memilih ikan oskar yang sehat ketika kita membeli ikan oskar Terutama ini untuk para pemula yang banyak sekali keluhan tentang ketika membeli ikan oskar Ternyata ketika sampai di rumah ikan oskarnya mojok dan tidak mau makan atau bahkan ada yang tertidur sampai bahkan ada yang mati Halo teman-teman semua apa kabar kalian semoga sehat dan tetap baik-baik saja Jadi di video kita kali ini sesuai dengan request dari teman-teman semua tentang bagaimana cara membeli ikan oskar yang sehat Atau memilih ikan oskar yang sehat ketika kita membeli ikan oskar Terutama ini untuk para pemula yang banyak sekali keluhan tentang ketika membeli ikan oskar Ternyata ketika sampai di rumah ikan oskarnya mojok dan tidak mau makan atau bahkan ada yang tertidur sampai bahkan ada yang mati Nah teman-teman semua sebelum lanjut bagi kalian yang belum subscribe channel ini agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya Nah jadi teman-teman semua bagi kalian yang mungkin ingin membeli ikan oskar Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita membeli ikan oskar tersebut Nah jadi yang pertama ketika kita membeli ikan oskar Yang pertama ini yang paling penting adalah kita harus memperhatikan budget kita terlebih dahulu Nah budget ini menjadi hal yang paling penting untuk kita mengapa Karena kita juga harus mengukur ikan apa yang akan kita beli dan berapa budget yang harus kita keluarkan Nah misalnya teman-teman semua kita ingin membeli ikan oskar tiger Nah harganya mungkin sekarang kisaran-kisarannya itu kurang lebih harganya 50 ribu yang ukuran 3 jari Nah itu teman-teman semua harus menyediakan budget dulu terlebih dahulu Kemudian teman-teman semua juga setelah ini setelah kita sudah menyediakan budget Kita tinggal tentukan dimana kita akan membeli ikan oskar Nah setelah sampai di tempat penjual ikan oskar Yang pertama teman-teman semua yang harus kalian perhatikan adalah kelincahan ikan tersebut Nah bagaimana cara mengetes kelincahan ikan dan keagresifan ikan ketika kita ingin membeli ikan oskar Nah caranya adalah teman-teman semua gampang sekali Kalian bisa meminta makanan dari si penjualnya Kemudian kalian coba-coba untuk memberi makan ikan oskar yang akan kalian beli Langsung menangkap makanan yang kalian berikan Maka itu menandakan bahwa ikan yang kalian akan beli adalah ikan yang agresif Tapi kalau ikan yang kalian beri makan itu ternyata malas untuk makan atau tidak lincah dalam mendapatkan makanan Maka teman-teman semua carilah ikan yang lain karena ikan itu tidak agresif dan tidak sehat Jangan sampai nanti kalau sampai di rumah nanti akan mojok dan tidak memakan Dan pada akhirnya juga kalian sendiri yang repot dan akan rugi karena telah mengeluarkan biaya yang cukup mahal Nah itu teman-teman semua kalau kalian ingin membeli ikan oskar yang sehat Nah kemudian yang kedua ketika kalian membeli ikan oskar lihat dulu pada bagian tubuhnya Nah bagian tubuh ini juga teman-teman semua terkadang kita tidak terlalu peduli atau tidak terlalu teliti Dalam memilih ikan oskar mana yang sehat dan mana yang tidak sehat Nah terkadang teman-teman semua kalau kita membeli ikan oskar Kita melihat ikan oskar itu sehat dan lincah seperti yang ada di depan kita ini Tapi ternyata di bagian tubuhnya itu ada mungkin seperti white spot atau bintik-bintik putih Atau ada yang cacat dan lain sebagainya Nah jadi kalian harus perhatikan semua bagian-bagian tubuhnya Misalnya teman-teman semua saya dulu pernah membeli ikan oskar melalui pesanan Dan itu tidak saya cek di lokasi Jadi resikonya adalah saya menerima ikan oskar yang cacat Nah itu resiko teman-teman semua kalau kita membeli di toko online Kita tidak bisa mengecek ikannya cacat atau ada penyakit yang menempel di tubuhnya Maka oleh karena itu teman-teman semua perhatikan juga pada bagian sirip-siripnya Seperti ini Kalian perhatikan sirip-siripnya Perhatikan insangnya Dan perhatikan juga pada bagian ekor-ekornya Jangan sampai ada yang cacat atau ada yang sobek Karena ini juga akan berakibat fatal Bagi si pembeli jangan sampai ketika sudah sampai di rumah Akan semakin parah Atau bahkan ini akan menjadi penyakit yang terus-menerus Jadi kita harus memperhatikan hal tersebut Nah kemudian teman-teman semua Setelah kita memperhatikan dari segi keagresifan Segi kelincahan Dan setelah itu kita juga sudah memperhatikan dari segi Apa namanya Segi bodi atau badannya Apakah semuanya sudah sempurna atau sudah bagus Nah setelah itu Kita juga harus memperhatikan lagi pada kualitas dari ikan tersebut Nah bagaimana mempertimbangkan kualitas dari ikan tersebut Jadi teman-teman semua misalnya Kalau kalian ingin membeli ikan Oscar yang berkualitas Nah ini teman-teman semua harus kalian perhatikan juga pada bagian markingnya Nah marking ini sangat penting Karena marking ini kalau dari kecil sudah kelihatan Maka otomatis ketika besar nanti juga akan lebih bagus lagi markingnya Dibanding kalau markingnya waktu kecil itu agak jelek Atau buram Maka otomatis nanti kalau besar juga akan seperti itu Jadi teman-teman semua Misalnya seperti ini Ini waktu kecil Waktu kalian ingin membeli ikan Oscar Perhatikan markingnya Atau marking itu adalah Apa namanya Marking itu adalah Warna dari ikan Oscar Nah misalnya seperti ini teman-teman semua Misalnya seperti ini Ini sudah kelihatan markingnya Nah itu Menjadi salah satu faktor bahwa Ikan Oscar ini adalah ikan Oscar yang berkualitas Karena markingnya sudah kelihatan Maka kalau sudah markingnya sudah kelihatan Kita bisa ambil ikan ini Kita bisa beli Dan nanti kalau sudah di rumah kita Bisa tambahkan nutrisi seperti udang Magot Jangkrik Ini untuk menambah Dan mempercepat Kenaikan marking dari ikan Oscar tersebut Nah kemudian setelah itu teman-teman semua Setelah kalian sudah melihat Dari segi Yang pertama tadi Segi agresif Kemudian dari segi bodi atau tubuh Dan kemudian yang ketiga adalah Segi kualitas Kemudian yang keempat adalah Kalian juga harus tanyakan Makanan apa yang sering dimakan oleh ikan Oscar ini Jangan sampai Kalian tidak menanyakan Makanan apa yang sering dimakan oleh ikan Oscar ini Jadi teman-teman semua Kenapa kita harus menanyakan Bahwa makanan apa yang sering dimakan oleh ikan Oscar ini Karena jangan sampai Misalnya kalau Ikan Oscar ini terbiasa Makan pelet misalnya Di tempat awalnya Dan sampai di rumah kita Tidak punya pelet Jadi Kita harus menanyakan terlebih dahulu Supaya kita bisa mengetahui Pakan apa yang sering Diberikan oleh Si pemiliknya Atau si penjualnya Nah itu Alasan kenapa kita harus Mengetahui Makanan apa yang sering diberikan oleh ikan Oscar ini Jadi teman-teman semua Saya kira Itulah Empat hal Yang perlu kita perhatikan Pada saat Kita membeli ikan Oscar Dan juga Ketika sudah sampai di rumah Ketika sudah sampai di Aquarium yang kita akan Masukkan Ikan Oscar ini Usahakan teman-teman semua Untuk Mengadaptasikan ikan ini terlebih dahulu Jangan langsung membuka Kantong plastiknya Jadi kita simpan dulu di air Sesuai dengan kantong plastiknya Sampai mungkin 15 menit Atau 20 menit Itu kita adaptasikan dulu Supaya dia tidak Langsung stres Karena kalau kita langsung buka Dan kita langsung masukkan Di Aquarium kita Ditakutkan Jangan sampai Ikannya Langsung shock Langsung shock Dan kaget Dengan Suasana yang baru Jadi kita Tidak langsung untuk Memasukkan ikan Oscar Yang sudah kita beli Nah teman-teman semua Saya kira Inilah beberapa hal Yang perlu kita perhatikan Dalam Hal memilih dan Membeli ikan Oscar Yang sehat Dan berkualitas Oke teman-teman semua Saya kira cukup di video ini Saya ucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Selamat menikmati